Assalamualaikum salam sehat bro ini saya baru membeli meter harusnya 100 volt tapi sepertinya salah ini yang dikirim maksimum 30 volt tapi saya malas tukar jadi ini saja yang saya gunakan karena saya ingin menggunakan ingin membuat harusnya lebih kecil yang 100 volt tapi tidak apa-apa saya akan membuat pengukur tegangan nanti bisa kalian lihat Hai ke yang perlu saya cek konsumsi dayanya Hai kan saya ukur dahulu konsumsi dayanya jadi besar arusnya saya ukur pasti miliamper kemudian inputnya yang akan saya coba 5 volt konsumsi dayanya jadi maksimum 10 mili meter ini sekitar 6 mili ampere ame bro oke karena ingin yang saya gunakan dua kabel jadi terbalik yang biasanya dua menjadi tiga sekarang aslinya tiga menjadi dua jumpernya harus kita short oke saya short dahulu oke jumpernya saya short ini jumpernya kemudian kita coba lagi hasilnya jadi tegangannya harus terukur ya benar sudah terukur kemudian karena ini yang 30 cm jadi tidak bisa diatur ada untuk kalibrasinya oke kita coba saja dahulu ya boleh dibilang presisi hanya beda 0,03 volt oke saya lanjutkan jadi putih sudah tidak digunakan pame bro akan saya buat untuk mengukur charger atau powerbank nanti tegangan di powerbanknya Hai jadi akan saya pasang seperti ini saja oke seperti ini saja nanti oke saya akan saya pasang dahulu sependek mungkin oke saya menggunakan kaki resistor saja seperti ini empat tempatnya udah kemudian yang saya solder hanya hat ujung ini ujung kemudian yang ini dan yang ini jadi yang tidak digunakan namanya saya lupa jadi yang pin ini tidak digunakan i.o. jadi yang digunakan vcc ground d- dan d- jadi yang positif oke saya solder saja oke lalu saya solder saja positif negatifnya ke positif negatifnya ke positif negatifnya kalian lihat ini jangan sampai terbalik bro meternya tidak masalah nanti penggunaannya oke saya akan lem begini saja saya rapikan dahulu nanti jadinya seperti ini terlihat bro saya lem dahulu oke oke saya lem saja ini yang benar harusnya menggunakan lem besi oke saya menggunakan lem bakar saja kita coba kita lihat tegangannya 5,09 4,96 kalian perhatikan jadi dengan meter ini kita sudah mengetahui bahwa ada tegangan drop di kabel ini belum tanpa beban bila ini tepat ini tepat ada tegangan drop sebesar 0,7 volt paham ya bro oh iya kenapa alasannya saya membuat seperti ini tidak ada kabel sama sekali untuk menghindari ada drop tegangan pada rangkaian jadi dengan cara ini tujuannya agar tidak ada drop tegangan paham ya bro oke kita diamkan dahulu perhatikan besarnya arus sekitar 1,1 1,2 4,64 nanti kita lihat perbedaannya nanti kalau powerbank ada yang protes lagi kalian lihat arusnya sudah tercharger dan lihat tegangannya 4,8 mantap bukan bro jadi dengan adanya ini kita bisa tahu kualitas dari charger dan kabel oke saya lanjutkan lagi ke powerbank saja karena saya ingin mencoba powerbank ini fullnya pada tegangan berapa oke saya tinggal lagi oke bro setelah 57 menit arusnya 0 dan tegangannya maksimum tegangan input pada powerbank paham ya bro jadi ini bisa cut off mantap jadi dengan meter ini kita bisa mengetahui tegangan charger bila kabel putus atau kabelnya buruk kita bisa melihat dari tegangan ininya saja amin bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati